Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini nama saya Muhammad Rizalazhinim E2018-2282 dari Prodi Ekonomi Syariah disini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah manajemen pemasaran syariah yaitu menjelaskan tentang mengidentifikasi pesaing identifikasi pesaing meliputi hal-hal sebagai berikut yang pertama yaitu jenis produk yang ditawarkan kadang-kadang sebuah perusahaan tertentu memiliki produk yang beragam tugas perusahaan adalah mengidentifikasi secara lengkap dan benar produk apa saja yang dimiliki oleh pesaing yang kedua yaitu melihat besarnya pasar yang dikuasai atau market share pesaing untuk melihat besarnya pasar yang dikuasai pesaing dapat dilakukan melalui segmen pasar yang akan dimasuki dalam hal ini perusahaan harus mengestimasi besarnya pasar dan market share yang ketiga yaitu mengidentifikasi peluang dan ancaman untuk melihat besarnya pasar yang akan dikuasai dapat dilakukan melalui segmen pasar yang akan dimasuki dalam hal ini perusahaan atau market share yang harus diketahui adalah untuk masa sekarang dan di masa yang akan datang baik yang dikuasai pesaing maupun secara keseluruhan yang keempat yaitu identifikasi keunggulan dan kelemahan identifikasi kelemahan dan keunggulan berarti menetapkan atau mencari tahu keunggulan dan kelemahan yang dimiliki pesaing yang kedua yaitu menjelaskan tentang menganalisis pesaing setelah mengidentifikasi para pesaing utamanya perusahaan harus mengetahui dengan pasti keunggulan dan kelemahan serta tujuan strategi mereka sekian dari presentasi saya Bila Taufik Walidaya Wassalamualaikum Wr. Wb